Pasca putusan MK yang menunjukkan ada tiga hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion, berarti disitu ada celah, ada dasar hukum yang bisa kita ajukan di hak angket nanti. Jadi bagi kami, memang tadi bukan persoalan kalah menang, tapi apa pelajaran penting setelah ini? Jangan sampai ini berulang, apakah kita mau melanjutkan tradisi politisasi Bansos yang KPK mempersoalkan? MK juga, keputusan MK secara bulat, lapan hakim itu juga memberikan catatan terhadap putusan MK. Bedanya tiga hakim memang memberikan catatan lebih serius, bahwa ini berdampak kepada elektoral dan semuanya mengatakan bahwa ini tidak boleh terjadi pada pilkada besok yang dalam waktu dekat. Bahwa ketika kita mengajukan hak angket, salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan, memang tentu nanti berhadapannya dengan mayoritas pendukung pemerintah, apakah memang ini akan diterima atau tidak. Juru bicara PKS, Pimpin Sopian, membungka politisi Gerindra, Andri Rosiade, dalam dialog yang disiarkan langsung oleh Metro TV. Awalnya, Andri Rosiade mengaku bahwa ia adalah ketua tim kampanye daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pasangan calon Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Dan sejak awal, Prabowo bersama Gibran tertinggal jauh dari pasangan Anis Baswidan. Prabowo Subianto hanya mendapatkan 10% dan Anis Baswidan 90%. Saya ini ketua tim kampanye daerah Provinsi Sumatera Barat. Dari awal, sejak Pak Prabowo bersama Mas Gibran itu tertinggal jauh dibandingkan Burhan, ini kan pakar survei ini. Dari awal, sejak Pak Prabowo bersama Mas Gibran, itu Pak Prabowo posisi jauh tertinggal dibandingkan Mas Anis di Sumatera Barat. Bahkan di prediksi sama teman-teman PKS ini, Pak Prabowo itu paling dapat 10%. Berbagai lembaga survei pun menyisyaratkan Prabowo akan kalah telak di Sumatera Barat. Logikanya, V, kalau Prabowo bakal kalah telak di Sumatera Barat, harusnya Bansos dibanjiri, apa yang tuduhan-tuduhan cawe-cawe presiden itu ada dong di Sumatera Barat. Yang ada apa? Andrusyade dan Kadir Partai Gerinda bekerja keras, meyakinkan masyarakat Sumatera Barat, bukan ada institusi negara, bukan ada Bansos, gitu loh. Saya di kampung saya dibilang kafir, dibilang pengkhianat ulama, pengkhianat umat, karena membela pasangan Prabowo dan Gibran. Andrusyade menjelaskan, jika Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka kalah di Sumatera Barat, harusnya ada cawe-cawe Jokowi di sana. Namun, ia mengklaim bahwa dirinya bersama tim nyala yang bekerja keras untuk memengaruhi masyarakat Sumatera Barat agar memilih Prabowo Subianto. Pernyataan Andrusyade tersebut langsung dibalas oleh Bipin Subiant, dengan mengungkapkan fakta hasil survei, yaitu terkait pembagian Bansos, bahwa 62% mempengaruhi pilihan masyarakat. Melihat Andrusyade terpojok, Ngabalin berusaha membelanya. Ia lalu mempertanyakan, dari mana hasil survei yang diungkapkan Bipin itu didapatkan. Bipin dengan santai mengatakan, bahwa hasil itu dari Litban Kompas. Bipin lalu menyampaikan, bahwa hasil putusan MK menyatakan, bahwa 8 hakim MK tidak bulat, 3 di antaranya menyampaikan dissenting opinion. Berarti, disitu ada celah dasar hukum yang bisa diajukan hak angket. PKS memang tidak mempermasalahkan, soal menang atau kalah, tetapi terkait pelajaran penting setelah pemilu 2024. Pasca putusan MK yang menunjukkan ada 3 hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion, berarti disitu ada celah, ada dasar hukum yang bisa kita ajukan di hak angket nanti. Jadi bagi kami, memang tadi bukan persoalan kalah menang, tapi apa pelajaran penting setelah ini. Jangan sampai ini berulang, apakah kita mau melanjutkan tradisi politisasi Bansos. Yang KPK mempersoalkan, MK juga, keputusan MK secara bulat, 8 hakim, itu juga memberikan catatan terhadap putusan MK. Bedanya, 3 hakim memang memberikan catatan lebih serius, bahwa ini berdampak kepada elektoral, dan semuanya mengatakan bahwa ini tidak boleh terjadi pada pilkada besok yang dalam waktu dekat. Bahwa ketika kita mengajukan hak angket, salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan, memang tentu nanti berhadapannya dengan mayoritas pendukung pemerintah, apakah memang ini akan diterima atau tidak. Bagi kami dari PKS, kami adalah sampai saat ini oposisi, maka hak angket ini tentu akan kita perjuangkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik, perbaikan negara ini bukan selesai dari satu pemilu ke pemilu. Tetapi kita ingin terus agar apa? Rakyat merasakan bahwa efek dari pemilu jangan sampai terjadi defisit demokrasi. Di mana dana begitu keluar besar, tetapi kemudian deal-deal itu menyebabkan apa? Kepentingan publik terlewatkan. Apa yang terjadi saat ini? Begitu harga-harga menaik, terjadi telur, beras kemudian mahal pas terjadi bansu dan sebagainya. Merasa bahwa tidak dibuktikan oleh survei. Survei 62 persen, orang yang penerima bansu memilih 0-2. Survei ya? Jadi kita nggak bisa ngomong satu persen. Ritbang Kompas, Ritbang Kompas. Survei mana? Eh, orang di dalam persidangan MK, ini... Eh, tunggu dulu. ...diperdirikan oleh Bang Nga Balin, bahwa selesai masalah bansu, selesai masalah bansu, kalau putusan MK-nya bulat mungkin bisa bilang seperti itu. Tapi ada tiga hakim MK yang disenting opinion, mempersoalkan dengan pemerintah-bansu itu. Jadi sebetulnya, menurut saya, marilah kita belajar bahwa memang persoalan itu ada, kita harus terima. Bukan hanya selesai sampai situ, Pimpin juga berdebat dengan Ali Mukhtar Ngabalin. Awalnya, Pimpin Sofian menjelaskan, pas keputusan MK yang menunjukkan ada tiga hakim MK yang menyampaikan disenting opinion, berarti ada celah, ada dasar hukum yang bisa diajukan di hak angket. Bagi PKS, skala menang bukan menjadi persoalan, tapi apa pelajaran penting setelah pemilu 2024. Menurutnya, jangan sampai kecurangan-kecurangan tersebut berulang. Hal itu harus menjadi pelajaran penting bagi pemilu selanjutnya. Kalau dia serius dengan hak angket atau PDIP, secepatnya. Karena hak angket itu dalam rangka mengontrol apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara pemilu itu dilaksanakan oleh lembaga institusi independen, namanya KPU. Apakah masyarakat Indonesia akan melanjutkan tradisi politisasi Bansos? Pipin melanjutkan, keputusan MK secara bulat delapan hakim juga memberikan catatan terhadap putusan MK. Bedanya, tiga hakim memang memberikan catatan lebih serius, bahwa pembagian Bansos bernambak kepada elektoral dan hal ini tidak boleh lagi terjadi pada pilkada November nanti. PKS akan mengacukan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh PKS, meskipun nantinya hak angket tersebut akan berhadapan dengan mayoritas pendukung pemerintah. Bagi PKS, tentu hak angket akan terus diperjuangkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik, bahwa PKS ingin menyelesaikan dan melakukan perbaikan kepada bangsa, bukan hanya selesai dari satu kepemilu-kepemilu yang lain. Agar nantinya masyarakat merasakan efek dari pemilu jangan sampai terjadi divisi demokrasi yang menyebabkan kepentingan publik terlewatkan. Apalagi usia pembagian Bansos, terjadi inflasi harga dari beras sampai telur, yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menjangkau harga tersebut. Mendengar pernyataan dari Bipin Sofian, Alimotar Ngabalim mencoba menyelak. Ia menantang PKS agar segera melakukan hak angket, karena waktunya yang sangat terbatas. Apalagi masa jabatan Jokowi akan berakhir.